Hai sobat semuanya, di video kali ini saya akan membuat intro sepak bola dengan menggunakan aplikasi KineMaster Seperti apa intronya? Ini dia Oke, disini kita sudah masuk aplikasi KineMaster, kita akan membuat project baru, pilih Create New, lalu pilih aspek rasio 16.9, kemudian Next, lalu disini kita sudah mempunyai intro sepak bolanya yang ini Untuk kalian yang ingin mendapatkan template-nya, silakan cek di link pada deskripsi video ini, tentunya kalian harus menonton sampai habis hingga ketemu password-nya Oke, di detik 12 second ini kita akan memasukkan text, pilih layer, lalu pilih text Disini saya akan memasukkan nama channel saya saja Oke, selanjutnya kita pilih untuk jenis hurufnya, disini saya menggunakan Roboto Black, lalu pilih text option, untuk karakternya kita perbesar, agar tiap hurufnya, spasinya agak berjauhan Sudah cukup, lalu disini saya akan menggunakan nomor warna merah ini, lalu pilih outline atau stroke Disini bebas untuk kalian yang ingin menggunakan warna putih, warna abu-abu Oke, disini saya akan menggunakan warna putih saja Kemudian turunkan hingga plus 5 Kalau sudah, checklist Oke, kalau sudah Kita panjangkan untuk text-nya sesuaikan dengan clip Maka hasilnya akan menjadi seperti ini Oke Kalau sudah, kita akan memasukkan green screen bola Kira-kira di detik 11,5 second Pilih layer Lalu pilih media Sama, kalian untuk mendapatkannya silahkan cek di link deskripsi video ini Selanjutnya kita potong sesuaikan dengan clip Kemudian pilih green screennya Lalu kita pergi ke chroma key Disini setting chroma key di 65% Kemudian checklist Kita perkecil sedikit Oke, kira-kira cukup Selanjutnya kita akan membuat animasi pada green screennya Agar bolanya terlihat hidup atau berjalan Kemudian kita pilih tanda plus Di 12 second Kemudian di Kira-kira 12,5 second Kita pilih tanda plus lagi Lalu kita perkecil Disini saya akan menempatkannya di huruf O ya Disesuaikan saja disini Itu kalian bebas Menempatkan bolanya dimana saja Oke, kira-kira sudah cukup Maka hasilnya akan menjadi seperti ini Bolanya terlihat berjalan Oke, selanjutnya disini Kita akan membuat animasi Akhir untuk bolanya Di 16,5 second ini Pilih icon animasi Lalu pilih tanda plus Kemudian di akhir video ini Kita akan memperbesar untuk bolanya Terima kasih telah menonton! Oke, kira-kira sudah cukup Maka hasilnya akan menjadi seperti ini Oke, selanjutnya disini Kita akan membuat animasi masuk untuk textnya Pilih text Lalu pilih in animation Disini kita akan menggunakan yang Converge Untuk kalian bebas Ingin menggunakan animasi masuk apa saja Untuk waktunya disini Saya pilih 1 second saja Kemudian checklist Oke, selanjutnya Kira-kira di 14 second ini Kita akan memasukkan sebuah logo Pilih layer Lalu pilih media Disini kita akan menggunakan logo channel saya Disini tidak mesti untuk Penggunaan logo Bisa gambar atau apalah Bebas terserah kalian Kemudian kita pilih animasi masuk untuk logonya Disini saya akan menggunakan yang fade atau memudar Itu waktunya 1,5 second Seperti ini Kemudian pilih icon titik 3 ini Lalu pilih send to back Agar logonya berada di belakang text Lalu untuk opacity nya Saya akan menurunkannya Kira-kira di 50% Seperti ini Lalu untuk videonya Kita atur di 0,5 second Video layar akhir ya Maka hasilnya akan menjadi seperti ini Oke kalau sudah langsung saja Kita simpan ke gallery Atur untuk resolusinya Kemudian pilih save Oke terima kasih Untuk kalian yang sudah menonton Dan yang baru bergabung ke channel ini Silahkan klik subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan Dari video-video saya berikutnya Terima kasih And see you next time Sampai jumpa 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 Sampai jumpa